Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Mas Yas di channel Mas Yas Studio Pada kali ini Mas Yas akan berbagi tips dan trik cara buat intro keren Tanpa aplikasi yang sangat mudah sekali Sebelumnya jika kalian belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Supaya tidak ketinggalan info Oke mari kita coba sekarang juga Nah disini kita pakai laptop atau komputer Kita buka web browsernya terlebih dahulu Klik disini www.panjoid.com Atau panjoid.com saja sudah bisa Oke jika sudah Nah begini tampilannya disini ada clipmaker, backgrounder, sama video editor Kita pilih yang clipmaker Nah ini beberapa contoh dari clipmaker nya Paling tidak pilih salah satu Misalkan yang ini Kemudian open in clipmaker Nah kita tunggu Kita bisa preview dulu Seperti ini Kurang cocok Kita bisa Pause dulu kemudian klik Home Kita ulangi seperti yang di awal Kemudian klik nor creation Untuk melihat tampilan-tampilan intro yang lain Kemudian jika dirasa sudah Kita bisa pilih salah satu Saya pilih yang ini Kita klik Kita klik Kemudian open in clipmaker Kita tunggu prosesnya Nah biasanya itu Ada juga yang Preview nya itu berat Jadi perlu waktu yang cukup lama Oke sudah kita bisa preview Oke kita stop dulu Kemudian klik disitu Nah disitu ada video resolusi Kita pilih yang mana Mau yang 4K 1080p Atau yang lain Kalau masanya saranin Pilih yang tengah-tengah saja Pilih yang 1080p Itu sudah cukup bagus Kemudian frame rate nya Ada 30 sama 60 Pilih saja yang 30 Setelah itu klik yang gambar kupus itu Nah disitu ada text your Nah your itu isikan Nama channel kalian ya guys Kalian ganti Nah misalkan disitu Masias tulis Masias Bawahnya lagi sama Kemudian enter Nah disitu ada name Nama itu kita tulis Nama channel ini juga Misalkan masias tulis studio Nah dibawahnya itu Ada tulisan font Nama font nya bisa kalian ganti Ketebalan Tingginya Kemudian juga warnanya Juga bisa terserah Mau ganti atau enggak Nah selain itu kalian bisa ganti suaranya Juga sudah Kemudian klik yang download Kemudian mode nya Nah semakin kebawah Itu yang quality extreme itu Maka render nya juga semakin lama Tapi hasilnya lebih bagus Kalau masias lebih suka Pilih yang kalian Yang teman-teman Kemudian untuk format nya itu ada mkv sama web Kalian pilih yang mkv aja Kemudian klik start render Nah kita tunggu proses router nya Yang cukup menitap banyak waktu Nah hampir selesai Tinggal beberapa saat Nah kemudian klik download your video Kita klik disitu Nah biasanya ketika selesai proses render Kalian juga bisa langsung melihat hasilnya juga Nah kita tunggu Ini masih proses download Sabar Oke kita coba buka Nah itu ternyata masih belum Kemudian klik start file Oke Sudah kita buka Kita buka Kita buka Nah sudah Itu tadi cara bikin video intro yang keren Oke itu tadi cara buat intro yang keren mudah tanpa aplikasi di banjoib Nah jika file nya sudah terunduh Kalian bisa convert video tersebut terlebih dahulu di video converter Kemudian Kemudian kalian gabungkan dengan video yang akan dibuat video youtube kalian Semisal jika terkena copyright kalian bisa ganti back sound nya atau lagu nya Oke itu tadi video tutorial dari mas yas video tips dan trik cara buat video intro yang keren mudah tanpa aplikasi Sekian dari mas yas Jika ada pertanyaan atau komentar silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini Sekian dari mas jas Sampai jumpa di video berikutnya